Pemerintah telah membuka kembali layanan pernikahan di kantor urusan agama maupun di luar KUA sejak 29 Mei 2020. Namun, prosesi pernikahan harus mengikuti anjuran protokol kesehatan. Pemerintah telah menetapkan beberapa aturan pernikahan untuk mencegah penyebaran virus corona, seperti membatasi jumlah keluarga mempelai, mewajibkan masker dan cuci tangan bagi pasangan pengantin maupun keluarga, serta wajib menjaga jarak. Hal ini pun disambut baik pasangan pengantin maupun pihak keluarga. Salah satunya adalah LIA, keluarga pasangan pengantin yang menikah di KUA Tanjung pada 10 Juli 2020. Semua anjuran penerapan protokol kesehatan dalam prosesi pernikahan dilaksanakan tanpa merasa terbebani. Kita datang ke sini dengan menjaga kebersihan, cuci tangan, selalu pakai masker. Kadang-kadang sering cuci tangan. Kalau merasa terbebani, tidak. Kepala KUA Tanjung, Syaibani Alka menjelaskan, sejak dibukanya kembali layanan pernikahan, pasangan calon pengantin maupun keluarga telah taat aturan protokol kesehatan. Sebelumnya pihaknya juga telah memberitahukan kepada pasangan terkait aturan protokol kesehatan tersebut. Khususnya di bidang nikah ini, itu tetap dilaksanakan, baik di kantor ataupun di luar kantor. Namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dalam protokol kesehatan itu ada tiga hal. Yang pertama itu adalah mencuci tangan, pakai sarung tangan dan masker, kemudian physical discounting. Juga waktu mendaftar itu pun nanti kita ingatkan tentang protokol-protokol kesehatan ini. Syaibani Alka menambahkan, sejak dibuka kembali layanan pernikahan, terjadi peningkatan jumlah pasangan menikah. Hingga pertengahan Juli, pihaknya telah menikahkan 10 pasangan. Dan selama bulan Agustus mendatang, telah terdaftar 20 pasangan yang akan menikah. Al Munawarah, TV Tabalong melaporkan.